wa'ala alihi wa'ala alihi wa'ala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masalah. Isu baru. Al-Mukhtar anna lugwati tawqifiyatun. Mendapat yang terpilih, yang benar dalam hal ini. Menurut syafi'iyah. Adalah bahwasanya bahasa. Bahasa ini awalnya tawqifiyat. Bahasa-bahasa awalnya tawqifiyat. Al-Mukhtar anna lugwati tawqifiyatun. Al-Mukhtar anna lugwati tawqifiyatun. Bahasa Indonesia awalnya dari mana? Bahasa apa? Itu syafinya buku sejarah bahasa Indonesia. Karya Profesor Hari Murti. Dosen FIB. Dari mana awalnya bahasa Indonesia? Melayu satu. Tahu nggak? Ada bahasa Melayu ya? Nggak ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa paduan. Beberapa bahasa. Dan masuk bahasa Indonesia sebenarnya wacu ma murni Melayu. Melayu plus-plus. Nah itu tabiat semua rata-rata bahasa mungkin. Ketika membentuk bahasa baru maka dia dari bahasa lain plus-plus. Plus-plusnya ini bisa dari bahasa yang ada juga. Bahasa lain yang ada. Atau bikin sendiri. Bahasa Melayu dari misalnya 60% penelitian. Oke, kenal. Baca penelitian tahun 2015. Bahasanya 60% kosa kata bahasa Melayu itu bahasa Arab. Anggeplah sisanya 40%-nya misalnya ada bahasa Sansekerta sebagai bahasa yang cukup kuat juga di Nusantara terlebih karena faktor perdagangan juga. Dari bahasa India misalnya atau bahasa Tiongkok misalnya sebagian itu bikinan orang Melayu sendiri. Bahasa Arab dari mana? Caranya bahasa Arab bukan bahasa yang pertama di dunia. Demikian yang benar. Ya aku juga boleh. Karena lingwis-lingwis Arab seperti ini. Masyid di dalam Al-Mu Zihir juga bertugas. Bahasa Arab bukan bahasa pertama. Tapi bahasa Arab misalnya dari bahasa yang sebelumnya. Sebutlah bahasa bahasa Syiriak misalnya. saya yang pernah saya bahasa orang Himyar baca malah baca malah beberapa buku bagian itu malah belum saya baca. Tapi mungkin abis ini nanti saya bisa lihat berpikiran sekarang. Intinya bahasa-bahasa dunia itu nanti punya rumpun-rumpun keluarga. Umpama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dia rumpun bahasa Germanic. Bahasa Perancis dia rumpun bahasa Latin. Jadi ada ketemu di atas. Terus-terus nanti ada rumpun bahasa besar seperti rumpun bahasa Semit yang menghimpun bahasa Ibrani bahasa Arab bahasa Himyar bahasa Syiriak ada rumpun bahasa kayak orang Indonesia ini rumpun bahasa Austronesia menghimpun bahasa bahasa Indonesia Melayu bahasa Suku Abu Ijin Suku Maori begitu ya ada rumpun bahasa Sino apa gitu ya Sino-Tibetian Sino-Tibet atau kurang lebih gitu deh ini orang-orang Tiongkok Mongolia dan seterusnya rumpun Mongolia banget nggak mungkin sebelah selatan ada rumpun bahasa Turki Turkic Turkic ya Turkic language itu menghimpun bahasa Turki bahasa Turki yang sekarang ya bahasa Turki Klasik Kiyothmani bahasa bahasa Azerbaijan bahasa Azeri bahasa orang Kazakhstan orang yang stun-stun-stun ini bahasa Afrika juga ada rumpunnya sendiri malah banyak banget di Afrika rumpun bahasa banyak kembali ke semua ke tiga anaknya Nabi Nabi Nuh yaitu tiga anak Nabi Nuh adalah anak ham urut dari awal sam ya ham dan yafid ham dan yafid ya kemana sam ini nanti kurang lebih ya kurang lebih itu bapaknya ras kaukasoid dan ham bapaknya ras negroid dan yafid bapaknya ras menggolai termasuk kita dan awal firman kan di surat 37 ayat 77 kamu jadikan anak Nabi Nuh saja terus lestari ini tiga orang ini karena anak-anak Nabi Nuh yang lain tidak lestari tiga ini lestari dan maksudnya anak-anak mereka terus beranak-anak menjadilah bangsa-bangsa sekarang malah di Taurat ada keterangan 16 cucu Nabi Nuh ini kan Nabi Nuh punya tiga anak 16 cucu disebutin nama-namanya termasuk Yaj Gok Magok jadi nama-namanya cucunya Yafid atau cucu dari Yafid termasuk ya nama-nama lain 16 anak-anak tersebut oke saya hanya ingat sebagian nggak ingat 16-16 dulu pernah menghafalkan 16-16 tapi sekarang mungkin hanya ingat setengahnya atau dua per tiga oke intinya nah kalau dalam Taurat ada teori keterbingungan bahasa itu hukuman Allah atas orang Babylonia tapi itu Israel lihat nggak harus dipercaya bahkan para linguis barat pun nggak terlalu maka teori tersebut malah yang lebih kuat adalah teori yang disampaikan oleh imunikasi Tobari Tobari dalam buku beliau Tarih Hurusul Wal-Umam itu menyebutkan nggak usahnya riwayat ya riwayat lebih mending daripada riwayat Babylonia tadi bentukan menara Babel itu terkenal banget teman-teman kalau baca-baca beberapa Israel lihat di Taurat akan ketemu salah satu yang menarik adalah itu kebingungan bahasa karena hukuman atas orang-orang Babel tadinya bahasanya mereka satu kemudian karena mereka durhaka akhirnya Allah hukum bahasanya jadi beda-beda tapi sebenarnya dari riwayat lagi lebih mending bahkan bisa dibilang sangat kuat yaitu Nabi Nuh ketika sudah selesai mendarat di Bukit Judi di Westawad Al-Judi maka anak-anaknya kemudian itu 16 cucunya itu beragam bahasa ini lebih masuk akal jadi memang alami prosesnya seiring berjalan waktu lama-lama bahasa terpencar-pencar dan awal mereka tentu bahasa Nabi Adam Allah SWT ajarkan Nabi Adam bahasa atau setidaknya pokok bahasa itu dalilnya Allah ajari dengan wahyu Allah ajarkan Nabi Adam bahasa karena Nabi Adam baru-baru diciptakan dari mana Nabi Adam ngomong teori nya bagaimana Nabi Adam bisa ngomong berbahasa bagaimana ya maka salah satu yang diberitahu Quran adalah Allah yang ajari Nabi Adam ini gunung sebagaimana tafsir Ibn Abbas Ibn Abbas menafsirkan Allah bilang Nabi Adam ini gunung ini laut ya kosa katanya tentu tidak not necessary bahasa Arab enggak makanya dalam ilmu komparasi bahasa linguistik komparatif linguistik itu ada beberapa contoh kata-kata yang mayoritas bahasa dunia bersepakat atas atau setidaknya mayoritas bahasa dunia memiliki kemiripan diantaranya saya sudah pernah sampaikan mungkin entah disini entah di forum lain yaitu kata ibu ya kata ibu hampir semua bahasa itu ada huruf M ada huruf M gitu maupun bahasa Indonesia mungkin pertanyaan kok bahasa Indonesia ibu kita bilang tapi bahasa Indonesia juga punya kata lain yaitu mama Alhamdulillah itu M juga kan atau emak itu bahasa Indonesia sudah sah ini bahasa Indonesia mama tetidaknya tapi lebih daripada itu intinya tadi hampir semua bahasa dunia itu ada M nya mother muta bahasa Jerman bahasa harap umun salah satu yang memberikan pesan juga bahwa bahasa dunia ini adalah awalnya satu dari Nabi Adam dari Nabi Adam Alisa dan juga dipertegas Imam Syuti hal ini juga bahasanya balagohnya pola berpikir balaginya orang sedunia itu mirip makanya dalam ilmu linguistik perbandingan tipologis kalau tadi linguistik perbandingan historis tadi itu dari sisi sejarah tapi ada dari sisi pola-pola linguistik perbandingan tapi tipologis Boris Keraf sebutin kalau itu sudah saya baca yang historis waktu itu soalnya bukunya baru beli baru beli banget mungkin gak nyampe sebulan yang lalu karena waktu dulu mau beli belum ada di toko buku online alhamdulillah terus ada yang yual bekas belum lama di cek ada kalau tipologis itu jadi digambarkan bahasanya dalam hal domir kata ganti itu bahasa-bahasa besar dunia punya kemiripan ada pola kata ganti ada pola konjugasi tasrif mungkin ada beberapa bahasa menghilangkan ini tapi sebagian besar mayoritas ada jadi garis-garis besar dramatikal garis besar misalnya caedah sintaksnya caedah morfologinya itu ada kemiripan itu bukti buktinya tadinya bahasa itu berasal dari yang satu karena seumatan wahidah diantara tafsiran umatan wahidah kan dalam hal tawhid tapi sebetulnya lebih daripada itu memang tadinya manusia satu suku saja satu umat kemudian Allah SWT pencarkan mereka jadi banyak umat Allah ajarin dengan wahyu atau mungkin juga Allah SWT menciptakan suara ini salah satu teorinya para ulama bilang awalnya manusia itu dapat nama benda-benda itu dari bendanya bersuara gitu ya sederhananya manusia orang Indonesia lah dapat nama plastik hitam itu disebut kantong kresek karena suaranya kresek-kresek itu angin sor-sor dalam bahasa Arab karena suaranya sor-sor 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 oke ya itulah atau aw ilmin darurin atau Allah SWT ciptakan pengetahuan fitri yang ada dalam benak kita maksud pengetahuan yang sifatnya apriori kita langsung tahu gitu maksudnya mungkin gak kita tapi Nabi Adam Allah kasih tahu Nabi Adam atau bapak-bapak dari founder-founder bahasa nih gitu ya Allah kasih ide mungkin aja kan sering diungkapkan oleh para linguist Arab bahwasannya yang pertama kali berbahasa Arab adalah Ya'ruf Ya'ruf salah satu keturunan atau orang kabila jurhum orang Mekah lah setidaknya ya yang pertama kali berbahasa Arab Ya'ruf gitu ada yang lagi berteori gak Nabi Ismail duluan ada lagi yang bilang oh gak setelah Nabi Ismail dia bilang sebelum Nabi Ismail dia terlepas dari itu intinya adalah nama yang ditokohkan jadi founder-nya bahasa si bahasa Arab tadi tokohnya misalnya Ya'ruf nah bisa aja Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu daruri buat Ya'ruf itu untuk dapet ide bahasanya ini namanya kolam misalnya misalnya itu dari mana tokohnya oke jelas ya bahasa surga bahasa Arab ya itu hadis maudu bagaimana yang tidak berbahasa Arab ya itulah makanya gak tepat kalau dikatakan bahasa surga bahasa Arab apalagi saya ingat kemarin saya datang sebuah diskusi ustadznya beritahu buat apa belajar bahasa asing Allah juga dikubur nanti ditanya pakai bahasa Arab sebenarnya hal-hal seperti itu problematik ya problematik gitu karena Allah saja bicara Nabi saja menyebut Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata menginterogasi hambanya tidak ada penerjaman terhadir dengan Allah gitu kemudian hadis tentang bahasa Arab adalah bahasa al-surgit adis maudu adis palsu adis palsu gak boleh disampaikan soal dijelaskan kemuduannya bagaimana kata Imam Iraqi dalam al-fiah jadi jadi gak tepat dikatakan itu ada hadis misalnya dikuburan ditanya Manro buka itu ya memang Nabi bersabda dengan hadis bahasa Arab kita dikuburan ditanya kalau kita orang misalnya let's say orang Minang gak bisa bahasa Arab bahkan gak bisa bahasa Indonesia bisa jadi hanya dikuburan bahasa Maksudnya gak ada hadis yang menyangkal yang memustahilkan hal tersebut la'aklan wala'asyar'an tidak dalil syari tidak juga dalil akli gitu ya tapi sekalipun demikian harus insaf juga kita sadar teori ini pendapat al-lugad tau'kifi bahasa tau'kif itu magnun dugaan sifatnya dugaan gak sampai pasti gak sampai pasti karena dalil yang mengatakan pendapat berbeda itu juga kuat juga atau tidak bisa diremehkan tidak bisa diremehkan lahuhawun minanadur istilah ungkap penasring ulama sebutkan jadi memang pada akhirnya ini pendapat masalah isu magnun donni gak bisa kita satkan orang gara-gara mengatakan al-lugad istilahiyah atau wad'iyah enggak enggak begitu meskipun memang yang populer pendapat seperti itu adalah orang-orang Muqtazila orang-orang Muqtazila yang dapet populer seperti itu kalau kita lihat di matan-matan lain akan dijelaskan yang berpendapat beda dengan Taukiviyah ini orang-orang Muqtazila tapi enggak cuma Muqtazila di dalamnya ada juga yang gak Muqtazila berpendapat setidaknya mengambil sebagian pendapat ini ini begitulah ini bahasa Melayu tentang ngambil dari bahasa sebelumnya atau bikin bahasa baru bikin bahasa barunya bikin kosak kata barunya itu Allah ciptakan ilmu dalam benak kemudian dapet ide itu ide dari siapa dari Allah subhanahu wa ta'ala ya gitu dan terus gitu semua bahasa awalnya entah ide dari Allah entah Allah kasih inspirasi melalui suara di si bendanya itu teori kedua atau dari Nabi yang ngajarin para Nabi makanya matufi matufi hanbali matufi hal hanbali dalam syaram tersirwada itu sebutin bahwasannya para Nabi itu diutus Allah juga dibekali kosa kata Nabi Muhammad dikasih kosa kata bahkan Nabi Muhammad itu lah orang terakhir yang dapat wahyu kebahasaan yang dapat logo ta'wifi alam Allah bil wahyu itu Nabi Muhammad yang terakhir semua Nabi datang dikasih tambahan kosa kata Nabi Adam dikasih kosa kata wa alamah adam al asma'a kullaha nabi Adam kullaha bahkan al asma'a kullaha bahkan kalau kita ambil keumutlak keumuman ayat tersebut yaudah berarti benar-benar semuanya yang istilah para ilmuwan linguis itu dengan istilahnya adamic language bahasa Nabi Adam dan ngomong tentang sejarah bahasa apakah awal atau istilahnya menariknya ulama Islam sudah bahas dari kapan tahu bahkan sudah diukil pembahasan dari Imam al-As'ari rahimah Allah belahasan artinya di abad awal abad keempat atau akhir abad ketiga itu sudah didiskusikan soalannya sementara orang-orang dari Indonesia Barat itu akhir abad ke-18 mereka berjaga diskusi soal ini di Paris mereka melarang bahasannya gak boleh bahas lagi karena debatnya gak berujung dan bahasanya bahasa tidak bisa ditetapkan secara kias kalau maknanya mengandung sifat kalau maknanya manusia ini ada beberapa praktik tentang hal ini misalnya boleh gak kita menyebut al-lughah latas kiasan bahasa gak bisa dikiaskan boleh gak kan orang Arab menyebut kata khomer itu minuman perasan anggur perasan anggur bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim nabid itu khomer khomer bukan bisa gak kita sebut nabid perasan misalnya perasan purma itu khomer juga bisa gak atau bahasa itu sekarang misalnya whisky bisa gak kita sebut khomer atau apalah rum kita sebut khomer bisa gak dikiaskan mungkin gimana kok pada diem bisa gak disebut khomer anak lu kota latas itu kiasan bahasa gak bisa dikiaskan mendapat madhab syafi gak nabid bukan khomer gak bisa disebut khomer whisky gak bisa disebut khomer terus kenapa syafi mengharamkan nabid gak seperti hanafiyah yang merinci kenapa kok udah kenang gak disebut khomer tapi kenapa masih haram juga sedikitnya pun haram kenapa ilah memapu tes tes gimana nih karena silahkan boleh ngomong boleh nulis ilat muskir itu bukan kuluh muskirin haram pakai kias pakai kias jawabannya jawabannya ya ya bener setafir jadi dia bukan khomer secara lugoh bukan khomer lugotan gak boleh kita sebut gak tepat menur usul fikir madab syafi kalau dikatakan nabid itu khomer lugotan enggak lah khomer ya perasaan anggur tapi iya fihukmi khomer kias kiasnya bukan sekian kias lugawi tapi kias apa kias syari ini kita mengkihaskan hukumnya bukan mengkihaskan namanya bisa difahami gak poin ini 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 yang dikihaskan syafi itu adalah hukumnya namanya mau perusahaan lain namanya tetap nabid namanya tetap wiski tetap rum hukumnya hukum khomer apa ilahnya makanya seringnya dibahas contoh kias paling sering adalah khomer dan nabid apa apa ilahnya apa ilahnya kenapa nabid kok bisa nabid dihukumi sama seperti khomer walaupun nabid bukan khomer namanya muskir secara lugoh apa ilahnya muskir 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 suaranya belum tersambung oke jawab ketik aja boleh ini muskir iskar oke bagus ilahnya iskar mantap ini kemumabukan mantap ini satu turunan daripada kaedah ini ada pun turunan daripada atau penerapan dari kaedah lugoh tauqif ini banyak usul ini bilang ini gak ada gunanya pembahasan dari sisi hukum yatiqodi atau hukum amali hukum yatiqodi atau hukum fiqihi gak ada faedahnya tapi faedahnya dari usul fiqh termasukkan adalah kata mereka ini ada dalam setiap ilmu itu pembahasan inti dan pembahasan untuk melatih otak pembahasan doruriyat dan pembahasan riabiyat pembahasan doruriyat itu pembahasan inti ilmu tersebut pembahasan riabiyat pembahasan bukan inti ilmu tersebut sebenarnya tapi untuk melatih saja demi membantu nanti menguatkan otak membahas ketika doruriyat maka banyak usul mengatakan pembahasan dan nanti pembahasan lanjutkan habis ini bahwasannya lafal kalau makna dan lafalnya sama maka kemudian just ikuli mesyakik mutawati itu semua riab-riabnya usul fiqh ini latihan otaknya di usul fiqh sebenarnya inti usul fiqhnya bukan disitu makanya gak perlu ditanya apa buahnya apa prakteknya tapi sebenarnya bisa juga dicarikan prakteknya yaitu misalnya boleh gak orang bernazar misalnya bernazar saya kata seseorang kalau saya keterima CPNS maka saya akan misalnya saya akan sholat satu hari sholat satu hari kata-katanya gitu apa maksudnya sholat satu hari maksud saya puasa sehari tapi sholat sehari cuma dia menyebut puasa dengan sholat boleh gak boleh gak dia bunyi nazarnya sholat tapi dia memaknai sholat itu bagi dia bagi saya saya bikin bahasa sendiri ya sholat itu adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit pajak sampai sampai matahari boleh gak nah ini gak boleh lu kok tahu kiviyah jangan ngarang-ngarang lu kok tahu kiviyah sudah disebutkan dalam lu kok maksudnya gak mungkin sholat itu maksudnya adalah puasa enggak contoh lain disebutkan para vokoh misalnya contoh yang disebutkan para vokoh adalah ada seorang suami berkata kepada istrinya kalau saya bilang ke kamu kata dia anti tolik maksudnya tolong berdiri kemudian dia bilang anti tolik kamu saya cerai kata dia terus dia bilang ke istrinya anti tolik krisisnya berdiri menurut saya jatuh talak gak coba jatuh talak gak jatuh jatuh menurut saya saya udah bilang kalau saya bilang anti tolik maksudnya berdiri gak berguna anti tolik maksudnya adalah yang jatuh demikian disebutkan kalau Imam Zarkash dalam baharul muhid atau ada orang jual beli akatnya dengan rupiah tapi dia menurut dia dalam hati menurut saya rupiah ini maksudnya dolar gak berguna semoga dia gak bisa kayak gitu bahasa itu turunan hukum fikrinya begitu jadi insyaallah yang benar adalah sebagaimana katanya yang menyerah kasih bahwasannya masalah ini ada buahnya sama rohnya ada oke jadi disini kita belajar dua isu disini isu pertama ini isu pertama dan isu kedua adalah kias ini buahnya ini dan ini buahnya tadi yang saya sebutkan soal kalau ada suami bilang kalau saya bilang anti tolik maka maksudnya berdiri kamu cantik itu gak berguna kalau saya bilang kamu kuceraikan maksudnya kamu itu cantik gak berguna itu tetap jatuh karena lu gua tau kifiyah bahasa itu kifiyah tau kifiyah itu artinya dari Allah dari Allah dengan satu dari tiga cara cara pertama Allah ajarin dengan wahyu melalui para nabi cara kedua Allah subhanallah ciptakan suara-suara di benda-benda sehingga manusia dapat inspirasi namanya dari suara tersebut atau yang ketiga Allah subhanallah kasih ide di benak manusia kasih ide jadi manusia jadi tentu misalnya menyebut imamah umun sebagai ibu misalnya itu ide dari Allah kalau untuk yang Allah mahal Allah bil wahyu itu sudah selesai dengan nabi Muhammad gak ada lagi zaman sekarang Allah dikasih orang dikasih wahyu kebahasaan atau gak jelas makna kalau akad beli tapi dicapain minta itu beda lagi itu urf berarti udah ada urf ini gak dia ngarang-ngarang sendiri gak urf gak ada urf gak ada lugoh jadi itu poinnya disitu kalau ada urf berarti urf kan bagian dari unsur lugoh juga lugoh itu kan bahasa adalah budaya pengandung unsur budaya disitu termasuk mengandung unsur urf malah kita sudah bahas mana yang menang lugowiyah atau keurufiyah mana yang menang dalam lugowiyah atau dalam urf yang menang mana kalau beradu menang urfiyah urf tapi masalah tadi orang barusan gak ada urf bahasanya kalau bilang kamu kuceraikan seorang bilang itu ke istrinya itu maksudnya kamu cantik gak ada urf kayak gitu ada gak gak maka jatuh tuh cerai demikian Allah bisa oke clear ya kita lanjut di bahasa berikutnya sekarang gimana caranya menghapus semua gak bisa menghapus semua sekarang oke oke oh bisa nih clear oke masalah tuan Allah zulman ini tahada lafal dan makna kalau menyatu sama lafalnya itu maknanya menyatu kalau seandainya kita membayangkan maknanya kita membayangkan maknanya gak memungkinkan ada yang lain daripada dia makanya misalnya Zaidun contoh yang sering dikasih adalah Zaidun dalam bahasa yang namanya Budi 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 nama orang misalnya di kelas kita ada teman kita namanya Budi ada teman kita namanya Zaid kalau kita denger atau baca kata Zaid kata Budi sebagai nama orang teman kita terbayang gak orang lain ini Zaid orang tersebut memungkinkan gak orang lain tuh masuk ke dalam kata tersebut memungkinkan gak gak mungkin kalau namanya Budi juga Ustadz aduh udah jelas Budi teman sekelas kita spesifik orangnya itu lafalnya dan maknanya udah menyatu itu bukan cuma lafal Budi aja enggak lafal dan makna jadi kalau gak mungkinkan ada keberserikatan beberapa orang masuk dalam kata tersebut makanya itu namanya Juzi contohnya nama-nama orang wailah kalau enggak makanya itu namanya Kuli misalnya manusia 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 ini contoh Kuli ini gak mirip-mirip dengan pembahasan mantik ini salah satu yang berserikat itu dalam dua ilmu ini tentu Anda boleh juga bilang ini salah satu yang dimasuki mantik di dalam ilmu Usul Fiqt ini gak masalah ini sesuatu yang memburukan faidah salah satu tugas kuliah saya di Lota S2 adalah mencari pengaruh ilmu mantik dalam Usul Fiqt ini salah satunya tapi ini pembahasan yang berguna pembahasan yang berguna manusia manusia ini lafalnya manusia maknanya kita tahu ya manusia pertanyaan saya dengan membayangkan maknanya masuk gak banyak banyak individu ke dalam kata manusia masuk banyak individu gak kan kalau tadi Budi cuma satu orang Zai cuma satu orang kalau manusia ini masuk gak banyak individu banyak masuk jika saya manusia maka saya masuk ke dalam kata tersebut tercakup jika yang orang si siapa manusia dia masuk juga dan semua yang disini serta Zomini para usulat sekalian tentu masuk juga manusia-manusia sekalian masuk juga ke dalam lakukan kata tersebut jadi manusia Kulni kemudian Kulni ada beberapa kemungkinan bisa dia mutawati bisa dia musyakit kapan mutawati kapan musyakit mutawati kalau sama level maknanya misal manusia kadar kemanusiaan ini di dalam manusia ada banyak ada Fajri ada Budi ada Joni ada Roni kemanusiaan Fajri dan Budi ini kemanusiaan dalam arti statusnya sebagai manusia bukan perasaan sayang kepada orang lain bukan itu karena kadang-kadang sekarang istilah kemanusiaan insaniah itu sudah punya makna lain hari ini misalnya ada orang yang kalau lihat Palestina di jauh-jauh Israel dia malah nyorakin Palestina malah dukung Zionis Israel itu kan kita akan dalam hati ya Allah ini orang dimana kemanusiaannya gitu kan nah bukan itu yang dibahas kemanusiaan disini adalah status dia sebagai manusia level dia sebagai manusia apakah bertingkat-tingkat atau sama antara Fajri Budi Joni Roni antara sebutlah 10 sahabat Nidia Masurga Abu Bakar Omar Uthman Ali apakah kemanusiaan mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat Abu Bakar lebih manusia daripada Uthman sama semuanya semua manusia murni 100% manusia sebalik kalau seperti beberapa film sci-fi ya film science fiksi itu kayak misalnya ada apa namanya manusia murni 100% ada manusia setengah droid itu lain cerita itu baru bisa tapi ini mutawati 10 sahabat Jaminusorga itu semua kemanusiaannya sama insaniahnya level kemanusiaan oke maka disebutnya mutawati tapi kalau berbeda misalnya putih kata-kata putih sesuatu yang putih sesuatu yang putih ini kuli ini sesuatu yang putih dia mengandung disitu di dalam yang putih ini adalah benda-benda yang putih lah mungkin kalau jalan sesuatu mengesankan tunggalan benda yang putih benda yang putih apa aja di dalamnya misalnya serta lagi salju gading lagi yang putih baju hari Senin atau baju hari Jumat susu ya pertanyaan saya putihnya salju dengan putihnya gading selevel apa enggak albayat putihnya putihnya salju dengan putihnya gading itu selevel apa enggak istawa atau tafawata beda berarti dia mesyakit bukan mutawat berarti dia mesyakit ya itu karena kenapa sebentar mungkin sih ada deh kenapa karena kadar putih kertas susu salju gedung eh gading maaf dan baju hari Jumat itu putih sama-sama putih kuli dia putih mencakup banyak hal tapi kadar putihnya berbeda-beda kalau manusia tadi manusia mencakup banyak hal dan kadar manusia dari setiap individu yang disebut manusia tersebut sama maka mutawati bisa bedain antara mutawati dengan musyakit maka bisa membedakan antara mutawati dengan musyakit oke Alhamdulillah nah contohnya musyakit misalnya kata-kata kata-kata mendengar bisa mendengar atau yang mendengar atau kata-kata yang mengetahui Allah bilang Allah tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar maha maha melihat keputusan saya manusia sami enggak manusia sami enggak manusia basir enggak jawab jawab manusia sami enggak mendengar eh gimana manusia itu sami enggak sami enggak dalilnya bajal nahu samian basiro basir enggak basir juga bajal samian basiro jelas di surat al-insan surat manusia surat al-insan Allah bilang wahuas sami enggak basir tapi kesamian sama Allah sebenarnya sama manusia sama levelnya atau enggak sama bahkan sama hakikatnya atau enggak berbeda gitu ya atau ada dulu kata ada Allah ada manusia ada adanya sama enggak 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 sama enggak adanya Allah wajib adanya kita mungkin sama musyakit Allah musyakit kalau sandinya berbeda lafal dan maknanya maka dilihat ya lafalnya beda maknanya beda ya kita bersihin dulu misal antara manusia dengan dengan batu lafalnya sama enggak gimana lafal sama beda makna sama beda juga berarti ini namanya mubayin mubayin lanjut atau lafalnya aja yang sama tapi maknanya beda misal lafalnya sama sinonim ya lafalnya beda maknanya sama itu maksudnya lafalnya beda maknanya sama awi lafal fakat ini awu taad dada lafal fakat atau beda lafalnya aja misalnya manusia dengan orang lafal lafal beda makna manusia dan orang makna ya anda enggak harus bilang sama 100% minimal dekat lah sama secara umum sama merodif nanti kalau sama 100% bisa aja gagal ketemu jawaban karena makanya ini merodif sinonim oke waksuhu dan kebalikannya itu ada dua kemungkinan ingkan hakikotan fihima kalau dua-duanya hakikot maka mustarok misalnya contoh mustarok adalah kata-kata kalau di bahasa Arab misalnya ain yang artinya mata dia juga ain yang artinya mata air misalnya atau emas ain yang artinya emas ini lafalnya sama makna beda dan semuanya hakikot ini hakikot ini hakikot hakikot maka itu mustarok maka itu mustarok durnya hakikot dan mayoritas ulama yang menetapkan sifat-sifat khabariyah menggolongkan misalnya yat sifat yat bagi Allah subhanahu itu masuknya kategori mustarok ini ini sama sama yat tapi beda kerincian maknanya lafalnya sama maknanya berbeda al-maknanya keutuhan makna utuhnya berbeda tapi terpahami secara ijmal sudah kita bahas waktu itu artinya bukan gajihil tapi dia bagian daripada bentuk penyerahan pada Allah subhanahu sebagian lagi bilang mau syakit oke atau di bahasa Indonesia misalnya ada kata gigi dengan gigi gigi yang artinya sesuatu yang putih di mulut putih di mulut dengan sesuatu yang ada di mana di mobil misalnya di motor misalnya kita bilang turunin giginya naikin giginya itu kan bisa aja kita kalau gak tau konteks kita begini naikin giginya maksudnya gigi di mobil kalau kita gak tau konteks kenapa karena lafalnya sama gigi maknanya beda mishtarok gigi gigi misalnya di bahasa Indonesia homonim homonim ya kur juga sama betul kur mushtarok kur bisa hat bisa tuhar dia nanya tadi maksudnya artinya baik di kata yang gigi ini coba saya saya tanya dalam bahasa Indonesia gigi untuk mulut dengan gigi untuk mobil mana yang kiasan ada gak yang kiasan apa dua-duanya lugas salah satunya lugas satu-satunya makna kiasan coba saya tanya dalam bahasa Indonesia dulu gigi gigi di mulut dan gigi di mobil mana yang hakikoh mobil kiasan enggak dua-duanya hakikoh apa hubungannya apa alakohnya maksudnya apa alakohnya mas Muhammad kenapa di mobil kiasan ada saya bagus kalau ada data linguis yang bilang gitu setahu saya enggak dua-duanya hakiki gigi di mulut dan gigi di mobil tuh hakiki gitu ain mata ain mata dan ain mata ya semua hakiki hakiki kalau memang dia hakiki ya kuro juga sama kuro hakiki gitu wailah kalau enggak hakiki dua-duanya maka yang satu hakiki yang satu majas misalnya kata-kata singa singa atau asat asarab ya asat ini punya dua makna yang artinya hewan buas dan yang artinya cuma orang Indonesia biasanya enggak bilang singa bilangnya macan ya artinya pemberani ini kan satu lafal beda makna tapi apakah dua-duanya hakikoh enggak yang ini hakikoh yang ini majas jadi bukan musyarok tapi hakikoh dan majas ngerti ya gimana nih bisa enggak yang ini nih ini kita bisa bikin tasjirnya misalnya begini lafal dan makna lafal dan makna menyatu berbeda berbeda ada tiga kemungkinan berbeda lafal saja berbeda lafal dan makna berbeda lafal saja berbeda makna saja berbeda makna saja ada dua dua-duanya hakikoh berbeda nalugas atau yang satu hakikoh yang satu majas yang menyatu ada dua kemungkinan bisa juzi bisa kuli yang kuli ada dua kemungkinan bisa mutawati bisa musyakit orang ganteng orang ganteng musyakit atau mutawati gimana orang tampan musyakit atau mutawati tadi nanya orang bertakwa musyakit sama bertakwa juga kayak musyakit almu'minun musyakit atau mutawati almu'minun menurut ini deh menurut salafi dan asyariah repot lagi menurut mantri dia syakit menurut salafi dan asyariah itu syakit mau guang bisa bagus itu bisa kalau saya bilang para para ibu para ibu itu apa mutawati atau musyakit secara mutawati ibunya sekadar keibuannya sama sama-sama ibu tentu ibu dengan makna ibu ya ibu beneran biasa bukan kemampuan dia mengacuh anak kepadulian dia itu makna lain dari keibuan itu baru musyakit dalam makanya dijelaskan juga oleh para musulin bahasanya satu kata bisa aja dia dari satu panang tertentu mutawati dari seluruh panang lain musyakit bisa aja bisa aja oke ini bagus kalau dibikin tasjirnya alam ini bagian tersulit dalam pembahasan seputar kebahasan diusul kalau kata kalau kata ima al-qorofi ima al-qorofi ima al-qorofi ini bahasan dan disetujui oleh usulin lainnya kata usulin lainnya min'agmadi al-asya'i fi masa'ilinahu fi usul ini hal terlebih bentar yaitu membedakan antara alamu syaksin dengan alamu jinsin mudah-mudahan Allah beri kemudahan kita untuk menjelaskannya tapi gak tahu nih ada tujuh menit lagi kita jelasin secara ringkas dulu aja al-alamu nama itu ma'ayya namusamahu biwatin itu yang menentukan siapa yang diberi nama tersebut dengan wadah dengan nama yang diberikan oleh seseorang seseorang yang menentukan misalnya ada ayah mau nyebut nama anaknya ujang yaudah ketika ada sebut kata ujang tertentulah langsung siapa musama dari nama tersebut yaitu si ujang tersebut dari mana dapet nama ujang ayahnya yang naro ayahnya yang ngasih makanya kata Imam Ibn Malik dalam Alfi Ibn Malik gimana dalam Alfi Ibn Malik ismun yu'ayyinul yu'ayyinul musama mutlaka alamuhu kajafan wa khirnika wa koronin wa adanin wa syadkomi wa haylatin wa wasikin ya terus-terusnya lah ya gitu ya bagus juga masih diinget-inget ismun yu'ayyinul musama mutlaka alamuhu kajafan wa khirnika ya'far khirnit wa koronin wa adanin wa la haiki wa syadkomin wa hayatin wa wasikin wa asman atah wa kunyatan wa laqaba gimana bisa tau gitu gitu lah oke nah jadi nama itu maksud kalau penentuannya itu satu yang di luar dari hakikat dirinya maka itu alamuhu syaksin nama orang jadi misalnya nama jangan ujang deh ujang mungkin nama ada tau arti ujang gak disini ada tau gak arti ujang saya kasih nama gana ujang agak terkenal dikit asep asep tau artinya asep mudah-mudahan saya bener ya siapa yang tau artinya arti asep disini asep tau gak arti asep yang tau juga ganteng betul sekali saudara abis tau saya begitu tau saya artinya ganteng nah ketika kita bilang asep maka itu menunjukkan kepada orang tertentu asep itu apa karena kegantengannya memang dia dia secara fisik ganteng gak walaupun mungkin bisa jadi ya ujang kayaknya makanya tadi saya tanya dulu pada tau gak ujang tuh mungkin anak muda gitu ya ujang belum nikah gitu mungkin dari situ diambil kata bujang itu bisa diteliti asep 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 dari kasep nah tapi kan kita ketika dengan kata asep kita langsung mengerti dari kata asep tersebut orang tertentu orang khusus nih memang orang ini teman sekelas saya namanya asep gitu itu apakah penentuan tersebut karena memang dalam diri si asep itu ganteng apa kan sesuatu eksternal bagaimana kita bisa memahami langsung oh si asep itu apa karena dari kegantengannya intrinsik apa faktor ekstrinsik faktor luar tunggu loh jangan bahas ujang asep aja dulu coba apa gimana kita langsung asep adalah si orang ini itu dari kita ngerti begitu paham begitu dari sesuatu yang di luar diri asep di luar badannya atau dari dalam sesuatu yang di dalam badan si asep sesuatu di luar faktor luar itu karena bapaknya namanya dia itulah alam musyaksin alam musyaksin maka itu nama orang itu nama orang begitu wailah kalau seandainya kepahaman tadi kita teman-teman tadi itu didapat bukan dari sesuatu horiji tapi dari sesuatu yang ada di benak kita tadi kan horiji itu apa penamaan si bapaknya kalau ini dari sesuatu yang sudah di benak kita memang ketik-ketik membayangkan kata tertentu kita membayangkan langsung makhluk tertentu otomatis tuh gak bisa gak asep kita bisa aja membayangkan orang macem-macem walaupun kita bayangin manusia tapi kan apa namanya bukan itu yang dimaknai oleh asep asep maknanya ya tadi ganteng sendiri dan gak selalu juga orang yang disebut dinamai asep oleh ayahnya dia benar-benar seseorang yang kita sebut atau rata-rata orang sebut ganteng walaupun tentu namanya laki-laki yang mesti mengandung kegantengan somehow ya nah contoh alam jins misalnya adalah misalnya Usama contoh Usama Usama itu nama untuk singa jadi singa di dunia Arab itu punya panggilan Usama mungkin kayak kucing lah di Indonesia punya nama Meong mungkin ya gitu ya kalau di Alfi Ibn Malik gimana su'alatin lisa'alabi ya seperti su'ala untuk sa'alab untuk fox untuk untuk rubah orang Arab nyebut rubah su'ala ini semua rubah namanya su'ala tapi su'ala ini bukan nama hewannya tapi nama untuk si hewan nama untuk asad adalah Usama nama untuk kucing meong jadi kita meong atau mungkin guguk guguk untuk anjing mungkin itu contoh termirip nah maka guguk itu bukan nama anjing tertentu yang diberi nama guguk bukan juga meong itu adalah misalnya nama dari kucing tertentu yang disebut meong oleh si induknya oleh si majikan bukan yaudah kita ketika dengar kata guguk langsung terbayang di otak kita zihni zihni wailah ayu waingkana zihnian itu ya si anjing semua anjing gimana ngerti gak ini kalau gak ngerti saya minta maaf berkali-kali sudah kenapa belum yang gak respon terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kedengar gimana langsung saya kedengeran gak ini saya kok kayak slow motion gitu deh oke kedengeran ya baik mudah-mudahan jelas gak nama tadi istilah pembedaan antara alam jins dan alam syaksir alam jins sebenarnya saya sebut contoh tadi usama untuk singa juga su'ala untuk rubah reyata ibn malik ibn malik wa misu barrotun lilma barroh kaza fajari alamun lil fajroh ya fajar nama untuk sebuah fajar terbit fajar bisa difahami gak bedanya alam jins dan alam syaks kalau kita memahami penentuan siapa ini masukin dengan nama ini oh dia itu karena faktor eksternal kenamaan bapaknya kenamaan siapa maka itu adalah alam syaks tapi kalau dari sesuatu yang terbaik di otak kita ketika denger kata umu'iriyat itu maksudnya adalah kalajengking kita ketika denger kata guguk sebenarnya adalah anjing tanpa ada penamaan orang bahwasannya anjing fulani anjing tertentu adalah namanya guguk maka itu alam jins kalau ini bisa difahami maka itulah kurang lebih apa yang disebut oleh korofi bagian kesulit dari pembedaan istilah kebahasan di dalam usul itu diakui para pakar bahkan kata imam al-qorofi di Mesir yang bisa bedain cuma satu orang yaitu al-khusrusani kemudian pembedaan tersebut dinukilah oleh imam al-qorofi dan dipopulerkan buku-buku usul fikis setelah setelah itu Allah sampai sini mungkin misalnya kita lanjut di majian berikutnya lain waktu kita lanjut ke teman berikutnya bahas istikoknya istikoknya ini cabang ilmu khusus sebenarnya dua-duanya faktor taib